Halo para pendengar dimanapun kalian berada Kali ini saya akan bahas sesuatu yang beda Yang sering sekali muncul di kolom komentar channel ini yaitu Bang bahas dong Tensura Bang bahas Tensura lah Bang Rimuru lah sesekali masa overall terus dan sebagainya macamnya lah Yaudah kalau gitu saya kali ini akan bahas Tensura Tapi dengan cara saya sendiri Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail Dan seperti yang sudah pernah saya posting sebelumnya di community post Disini saya akan bikin pembahasan tentang Tensura yang diberi judul Kata mereka Tensura Anime Jelek Sebelum ada orang barbar yang ngegas dan gak bisa menangkap informasi dari video ini secara objektif Akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit maksud dari video ini Di video ini saya akan mengambil beberapa poin dari review orang-orang tentang season 1 Tensura Yang sudah saya rangkum dari beberapa review negatif yang saya dapatkan dari MyAnimeList Lalu kemudian poin-poin tersebut akan saya berikan tanggapan Dan apakah saya setuju atau kurang setuju terhadap argumen tersebut Jadi disini saya bukan mau menjelekan Tensura Tapi lebih ke analisis argumen orang lain Mengapa ada yang memberikan anime ini rating yang sangat rendah Dan kalau kalian tanya Kok cuma bahas yang jelek-jeleknya Ya karena judul video ini kan Kata mereka Tensura Anime Jelek Kalau saya bahas yang bagus-bagus berarti judulnya harus saya ganti dong Oh satu lagi Kalau ada yang mau bilang saya fanboy Overlord Makanya mau menjelek-jelekan Tensura Saya cuma mau bilang Konsep video ini sudah saya pikirkan dari dulu Namun belum sempat saya bikin Dan bahkan thumbnailnya pun sudah saya buat loh Yang jelas-jelas bukan hanya membahas tentang Tensura Tapi Overlord pun akan jadi bahan pembahasannya Oke Kalau sampai disini kalian masih belum paham maksud saya Saran saya mending close video ini dan berhenti menonton Oke Mari kita masuk ke pembahasan Setelah membaca cukup banyak review jelek anime ini Saya bisa mengambil beberapa poin dari argumen mereka Pertama Mereka berkata kalau cerita Tensura terlalu klise alias mainstream untuk cerita Isekai Kedua MC di anime ini terlalu overpower atau OP Ketiga Plot ceritanya terlalu membosankan Seperti meniru Overlord Tapi dengan kualitas yang buruk Kempat Terlalu banyak fun service Dan yang kelima Sang penulisnya sepertinya malas Cukup banyak dari mereka yang berkata kalau Tensura adalah anime tipikal Isekai pada umumnya Hanya saja kali ini dengan MC-nya yang seorang slime Alasan yang mendasari argumen ini adalah plot cerita yang terlalu jenerik dalam setiap cerita Isekai pada umumnya Yaitu MC mati, reinkarnasi, jadi overpower dan dikelilingi banyak cewek Hal ini memang bisa kita lihat dari anime Tensura Dimana pada episode 1 kita diperlihatkan sang MC yang terbunuh saat menyelamatkan rekan kerjanya Lalu kemudian ditransfer ke dunia lain dan menjadi slime Lalu pada episode 2 Si MC kemudian memakan naga bernama Veldora dan akhirnya menjadi karakter yang sangat kuat dalam waktu singkat Dan dalam beberapa episode ke depan Kita bisa melihat kalau si MC ini dikelilingi oleh banyak gadis mulai dari Shion, Suna dan Milim Lalu yang jadi pertanyaan Apa yang salah sebenarnya dengan plot seperti ini? Seperti yang kita tahu anime adalah produk bisnis yang diperjual belikan Kita yang berada di Indonesia mungkin masih terbiasa mengakses anime secara gratis melalui website download di internet Namun kita tidak bisa menutup mata Kalau di luar sana banyak orang yang harus mengeluarkan uang dan menghabiskan waktunya Demi bisa menikmati suatu anime Karena ada sesuatu yang kita korbankan yaitu uang dan waktu Maka jika kita terus-terusan mendapatkan hiburan yang mirip-mirip dan hanya diubah sedikit Tentu saja bakalan membuat orang-orang merasa didugikan Hal inilah yang membuat banyak cerita pada umumnya mendapatkan rating jelek Karena memiliki plot cerita yang terlalu jenerik atau biasanya dibilang mainstream Plot yang mainstream ini memang sangat sering dipermasalahkan bagi para penikmat cerita Isekai Semenjak bumbinya Musoku Tensei pada masa lalu yang akhirnya Memicu banyak sekali cerita-cerita yang muncul dan meniru premis dari Musoku Tensei Lalu apakah Tensura benar-benar cerita Isekai yang mainstream? Bagi saya pribadi, iya Tensura termasuk anime Isekai yang klise dengan plot cerita pada season satunya yang seperti ini Ingat, hanya untuk season 1 saja Siapa tahu di season 2 akan ada perubahan plot yang lebih serius Ketika saya pertama kali tahu cerita dari Tensura ini Saya pun sudah bisa menebak akan seperti apa arah ceritanya sampai pada titik tertentu Yaitu MC-nya mati, direinkarnasi, jadi OP dan dikelilingi oleh banyak cewek Namun, apakah itu adalah sebuah kekurangan dan nilai buruk? Bagi mereka yang membayar demi menonton anime dan berharap mendapatkan sebuah cerita yang bagus dan fresh Maka plot mainstream adalah sesuatu nilai yang buruk Tapi, bagi mereka yang suka cerita Isekai meskipun memiliki plot mainstream seperti saya Maka itu sama sekali bukan nilai negatif Apalagi bagi mereka yang sama sekali belum pernah membaca dan menonton anime Isekai sebelumnya Sehingga saya rasa akan sangat tertarik dengan cerita Tensura yang unik Lalu kemudian permasalahan MC yang terlalu overpower Kenapa bagi sebagian orang karakter overpower itu jelek? Dengan adanya karakter overpower di dalam satu cerita Tentu akan membuat progres cerita menjadi tidak begitu menarik Karena tidak akan ada pertarungan yang intens Dikarenakan pihak musuh yang terlalu lemah Dan malah menjerumus ke pembantaian satu sisi Penilaian ini muncul Biasanya dari mereka yang suka dengan cerita di mana sang MC berproses Dan tidak suka sesuatu yang instan Atau dengan kata lain Mereka mau cerita yang realistis Dalam Tensura Rimuru sejak awal sudah mendapatkan skill yang super duper curang Yaitu mampu mendapatkan skill dari apapun yang dia makan Dan juga mendapatkan asisten virtual yang disebut Sage Di dalam dirinya yang bertugas untuk membimbing dirinya Dan setelah memakan Veldora Akhirnya Rimuru pun dapat menjadi super OP dalam waktu singkat Tapi sebenarnya di season 1 Tensura Rimuru tidaklah begitu kuat Atau lebih tepatnya belum begitu kuat Hal ini bisa kita lihat ketika dia tidak mampu membunuh Cherry Beach sendirian Ataupun ketika dia bertemu dengan Demon Lord Milim Ini sebenarnya memberitahu kita Kalau Rimuru pun masih berproses untuk menjadi lebih kuat lagi Karena masih ada beberapa orang yang jauh lebih kuat daripada dia pada saat itu Hanya saja Memang untuk standar dunia di tempat dia berada Rimuru sudah terbilang cukup OP Nah perkara menjadi kuat dalam waktu singkat Itu adalah perkara yang biasa dalam cerita Isekai Mayoritas cerita Isekai punya progres ceritanya sendiri Dalam perkara kekuatan yang MCnya miliki Berbeda dengan cerita Shonen yang mayoritas sang MC berkembang from zero become hero Kalau dalam Isekai Biasanya from hero become god Jadi progres ceritanya Dari yang awalnya sudah kuat Akhirnya menjadi jauh super duper amazingly Really absolutely overwhelmingly strongest person ever Jadi bagi saya pribadi Karakter Rimuru yang overpower bukanlah suatu nilai minus Namun merupakan sesuatu yang sangat wajar dalam cerita Isekai Sisanya tergantung bagaimana cara sang pembuat cerita Untuk dapat membuat karakter of four power menjadi menarik Dan tidak membosankan seperti pada Overlord Dan dalam tensura yang menjadi poin menarik bagi Rimuru Adalah skill predator yang dia miliki Tapi sekali lagi Ini adalah sesuatu yang cukup biasa dalam cerita Isekai Dimana sang MC memiliki semacam skill Yang dapat membuat dirinya berproses dengan cepat Jadi Kalau besok-besok kalian nonton Isekai yang MCnya punya kekuatan mirip dengan Rimuru Saran saya jangan jadi bocah emosian yang bilang kalau itu anime plagiat dengan tensura Karena sekali lagi banyak sekali cerita Isekai yang memiliki premis mirip-mirip seperti itu Poin ketiga Ada beberapa review yang membandingkan tensura dengan Overlord Mereka berkata kalau tensura ini adalah seperti Overlord Namun versi lebih jeleknya Di sini saya harus mikir dulu Di sebelah mana miripnya tensura dengan Overlord Hingga kemudian saya merasa kemiripan dari tensura dan Overlord Ada di posisi pemimpin absolutnya Pada Overlord Ains menjadi pemimpin absolut di Nazarick Dan di tensura Rimuru perlahan-lahan menjadi pemimpin absolut di negaranya Poin yang mereka katakan merupakan versi jelek dari Overlord Adalah pada bagian loyalitas bawahannya Di cerita Overlord Setiap kali Ains menambah pengikut baru Adalah melalui semacam skema dan drama Atau langsung melakukan pembantaian agar mereka tunduk Sehingga dapat memberikan alasan yang kuat Kenapa mereka harus dan akan tunduk kepada Ains Nah, kalau di anime tensura season 1 Penaklukan yang Rimuru lakukan cukup aneh Contohnya ketika dia membuat rangga menjadi bawahannya Rimuru hanya perlu dengan simpel membunuh leader dari para sedigala Dan dalam sekejap semua sedigala yang tersisa menjadi bawahannya Padahal leader yang dibunuh itu adalah ayah dari rangga Sehingga apakah ini berarti seluruh waktu yang rangga habiskan bersama keluarganya Dari dia kecil dan dibesarkan hingga dewasa terbuang sia-sia begitu saja Padahal dia mengetahui ayahnya telah dibunuh Dan bukan cuma itu Bahkan rangga menjadi sangat loyal kepada Rimuru Sang pembunuh ayahnya Lalu ketika Rimuru membuat para Ogre menjadi bawahannya Hanya dengan sesimpel memperlihatkan dia jauh lebih kuat daripada para Ogre tersebut Akhirnya para Ogre tersebut menjadi sangat loyal kepada Rimuru Lalu ketika Rimuru menaklukkan para Ork Kita bisa lihat seberapa sadisnya para Ork saat itu Dan hanya dengan membunuh leader mereka Akhirnya seluruh bawahan Ork tersebut sekarang menjadi sangat loyal kepada Rimuru Kata loyal adalah masalahnya disini Dalam Overlord Untuk membuat musuh menjadi loyal kepada Ainz perlu semacam drama tertentu Sehingga mereka tidak ada pilihan lain selain harus tunduk dan loyal jika ingin bertahan hidup Tapi di Tensura Seperti kasus-kasus tadi Semua yang ditaklukan menjadi loyal kepada Rimuru Hanya dengan sekedar memperlihatkan kalau Rimuru adalah orang yang sangat kuat Dan akhirnya semua bawahannya menjadi loyal Kita bisa lihat seberapa loyal para penyukut Rimuru Sampai-sampai tidak ada sama sekali yang berpikir untuk melakukan pengkhianatan Padahal dasar loyalitas mereka hanya sebatas pada kekuatan Rimuru yang kuat Tapi menurut saya pribadi Perkara loyal atau tidak itu tergantung bagaimana suatu logik berjalan di dalam Misekai tersebut Dalam Tensura Kita bisa lihat kalau Rimuru berada di tengah-tengah hutan besar Jura Yang dipenuhi oleh monster Dan mungkin saja Logik yang berjalan di tengah-tengah lingkungan monster di sana Semuanya sangat ditentukan dari seberapa kuat dirimu Jika kamu kuat Maka kamu akan dihormati Dan sebaliknya Jika kamu lemah Maka kamu akan ditindas Kalau memang logik sesimpel ini yang berjalan di dalam dunia Tensura Maka sangat masuk akal Kenapa para bawahan Rimuru menjadi sangat loyal Hanya dengan landasan bahwa Rimuru sangatlah kuat Selain itu juga Hal yang kurang dari Tensura ada pada background setiap karakter yang terlalu hambar Setiap kali Rimuru memiliki pengikut baru Background cerita mereka tidaklah begitu diceritakan Sampai-sampai ada yang mengatakan kalau karakter-karakter baru di dalam Tensura Tidak dianggap sebagai karakter Namun lebih seperti ornamen bagi sang MC Karakter baru dalam Tensura season 1 Seperti ada hanya untuk membuat Rimuru semakin terlihat hebat Dan tidak lebih dari itu Hal ini bisa kita lihat dari seberapa banyak screen time yang dihabiskan Hanya untuk berfokus di Rimuru saja Terkadang Memang ada orang yang menganggap kalau cerita yang bagus itu Adalah cerita yang berfokus ke satu pemeran utama saja Tapi ada juga yang beranggapan Kalau sebuah cerita yang bagus harus juga memperhatikan karakter lain selain sang MC Sekarang semuanya terserah kalian, kalian tipe orang seperti apa Hanya saja kenapa cerita yang berfokus ke MC itu sering dianggap jelek Karena sekali lagi itu merupakan plot cerita yang terlalu mainstream untuk sekarang Coba kita lihat Iseke Smartphone Kenja no Mago, Iseke Chute Magician Yang semua orang bilang itu adalah Iseke yang mainstream Cerita dari anime tersebut sangat berfokus ke sang MC-nya Dan tidak begitu memperdulikan backstory dari karakter lain Kita lanjut ke poin berikutnya Tensura Season 1 sudah seperti anime fanservice Hal ini bisa sangat diterima sih Kita bisa lihat dari bagaimana perubahan para ogre menjadi laki-laki dan perempuan cantik Lalu seperti apa model karakter dari Demon Lord Milim Lalu bagaimana para lizardman perempuan yang berevolusi menjadi wanita cantik Sedangkan lizardman laki-lakinya tetap tidak berubah Dan juga evolusi para goblin wanita yang menjadi wanita cantik Perkara fanservice sekali lagi sudah masuk ke tahap selera Tapi saya juga kurang setuju jika fanservice terlalu dieksploitasi secara berlebihan Contoh seperti naga yang tiba-tiba berubah menjadi cewek Atau pedang yang berubah menjadi cewek Atau karakter makma yang penampilannya kayak anak kecil padahal sudah tua Atau kelompok sang MC yang isinya perempuan semua selain dia Dan banyak hal lagi model fanservice yang bisa kita lihat dalam banyaknya cerita di Jepangan Nah kalau sudah masuk pada tahap eksploitasi berlebihan Bukannya menghibur tapi malah terkesan aneh dan gak wajar Logiknya kayak gini Apa di dunia itu hanya ada perempuan saja Sehingga segala macam sesuatu harus jadi karakter perempuan Dan laki-lakinya pada kemana So apakah fanservice di Tensura ini berlebihan? Coba komentar di bawah Dan argumen terakhir adalah sang penulis terlihat malas dalam penulisan Argumen ini muncul karena salah satu skill yang Rimuru miliki sejak awal yaitu Sage Sehingga memudahkan dia untuk mencari tahu segala sesuatu Informasi yang belum dia ketahui dengan mudah Dan tidak perlu eksplorasi atau mengumpulkan informasi Cukup bertanya kepada sang Sage Maka dia akan membantu Rimuru mencari tahu Konsep seperti ini dianggap bagi sebagian orang adalah bentuk lazy writing Dengan adanya skill yang dapat menjelaskan apapun Tentu akan sangat mempersingkat waktu dan tidak perlu ribet-ribet Membuat alur cerita di mana sang MC harus mencari tahu terlebih dahulu Cukup bertanya kepada sang Sage Dan kita akan langsung mendapatkan jawaban yang dibutuhkan Nah kemalasan lainnya Bisa kita lihat dari seberapa simpel permasalahan yang Rimuru hadapi Dapat diatasi Contohnya ketika ketemu desa goblin Langsung jadi pemimpin Kalahkan raja ork Langsung jadi pemimpin Ketemu cerip dis Yang dikatakan sebagai sang monster calamity Hanya butuh milim dengan sekali serang dan kalah Muncul Demon Lord Kerion Langsung jadi teman Muncul Demon Lord Milim Langsung jadi teman Dari semua permasalahan itu Kita bisa lihat kalau sama sekali Tidak ada yang benar-benar serius Untuk menjadi ancaman bagi Rimuru Ya pada akhirnya Kalau kita tarik satu kesimpulan dari semua poin-poin di atas Maka kita akan kembali ke permasalahan yang ada di poin pertama Yaitu Tensura Season 1 Masih terasa sebagai seka yang jenerik atau mainstream Semua permasalahan tadi Seperti plot yang lemah Kurang kuatnya backstory setiap karakter Lazy writing Banyak event service Dan karakter MC yang overpower Adalah permasalahan yang selalu saja muncul Pada cerita Isekai mainstream Kalau kalian tidak percaya Coba kalian cek sendiri Kenja No Mago dan Isekai Smartphone Saya rasa 70% dari semua poin yang saya sebutkan tadi Pasti ada di Isekai tersebut Dan menurut saya Hal yang membuat Tensura berhasil mendapatkan banyak perhatian Dan nilai positif oleh banyak orang Karena anime ini membawa genre Shonen yang sangat bisa diterima oleh banyak kalangan umur Dengan warna cerita yang cerah dan penuh kesenangan Dan premis awal yang menarik yaitu muncul sebagai seorang slime Andaikan Tensura ini ditreatment seperti dari Fureta dan Isekai Cheat Magician Maka saya rasa hype dari anime ini tidak akan sebesar sekarang Dan saya rasa semua orang akan setuju Kalau saya bilang adaptasi web novel like novel dan komik Tensura Masih jauh lebih bagus Daripada versi animenya kalau soal detail cerita Sehingga jangan heran Kalau para pembaca novel dan komik Tensura akan bilang Kalau seri Tensura ini sangat bagus Tapi Kalau kalian yang memang hanya menonton Tensura versi anime saja Tidak ada masalah sama sekali selama kalian merasa nyaman So saya rasa itu saja untuk pembahasan kali ini Sekarang saya mau tanya opini kalian nih Apakah kalian setuju dengan beberapa poin negatif yang diberikan kepada versi anime Tensura season 1 kemarin Kalau kalian setuju coba berikan alasan kalian Dan kalau kalian tidak setuju coba berikan argumen yang masuk akal versi kalian Sorry kalau suara saya masih agak lain-lain Karena sampai sekarang tenggorakan saya masih belum normal Semua poin di video ini bukan berdasarkan pendapat saya pribadi Tapi merupakan serangkaian rangkuman dari beberapa review negatif yang saya kumpulkan Dan kalau ditanya apakah saya suka Tensura Maka saya jawab iya Buktinya anime ini masuk list nomor 2 sebagai anime terbaik Isekai 2019 versi saya Hanya saja saya memang merasa Season 1 Tensura ini sangat kental sekali unsur shonennya Dan juga saya gak begitu kaget atau terkejut dengan tipe Isekai seperti ini Karena di masa depan akan ada banyak Isekai yang rilis dengan premis awal yang mirip-mirip Seperti direinkarnasi jadi laba-laba Jadi pedang, jadi petani, dan sebagainya So saya rasa itu saja untuk pembahasan kali ini Terima kasih sudah mengbenarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video berikutnya Semoga kalian bisa menangkap poin yang ingin saya sampaikan di video ini Kalau kalian suka konten seperti ini bisa bantu saya dengan like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton